Halo guys kembali lagi dari total teknik drawing kita akan belajar rata ke-20223 untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara membuat tiga dimensi menjadi dua dimensi nah disini udah ada tampak gambar tiga dimensinya nah sebelum kita mulai langsung aja disini ada di paling bawah pojok kiri disini ada lawyer ya kita klik aja terus disini kita hapus atau kita akan bikin aja seperti ini klik kanan ke bagian promote template disini kita cari atiketnya yang bagian mana eh coba a3 a3 a4 ya guys ya ada yang a4 a3 disini banyak ya guys ya ukurannya apa tiketnya atau mau bikin juga bisa mau gimana juga bisa coba kita klik yang main ini oke kita bisa klik disini nah hasilnya seperti ini guys ya Nah ini kayak kalau pengen diedit ya ini nggak bisa diedit ya guys ya bisa kalau tinggal kita satu ubah dulu ininya nih nah biar nggak nyatu kalau pengen diedit gitu gunakan modif ke bagian exp lagi kalau pengen di modif ini ya tiketnya ini juga bisa dihapus terus ya guys ya seperti ini nih nah ininya bisa disesuaikan juga seperti ini kita klik kebawahin oke yang ini kita hapus aja nah oke tinggal kita langsung aja sebuah sudah seperti ini terus apalagi tinggal ke layar yang seperti ini klik klik dua klik satu kali ya guys ya terus ke basis kita gunakan komprom model screen klik disini nanti akan muncul otomatis disini nah klik disini ini tapak ke depannya ini atas ya seharusnya tapi atasnya seharusnya disini nih nah kita klik aja ini kan kebesaran nih nah sekarang yang selainnya gimana kita klik dua kali atau enter eh apa bukan enter ya guys ya taruh biasanya nah kliknya disini guys ya klik disini klik ada panahnya dua kali terus disini ada skalanya tinggal coba kita atur aja skalanya coba dua kecilan ya tapi tadi ini 1,2 kegedean ini kecilan gimana sih Hai coba tinggal kita ubah pinahin dulu aja ininya kita pindahin dulu nah biar ada rapi dikit deh kita geser-geserin dulu aja nah disini erak bikin tampak ketiga dimensinya nah caranya gimana munculin tiga dimensinya tinggal klik dua kali yang bagian objek ininya nah disini ada project in klik disini ah posisinya gimana yang ngomong tiga dimensinya mana sih kalau nggak sesuai gambar tiga dimensinya jangan yang ini kliknya terus yang begini aja klik ke project lagi nah seperti ini ya guys ya biar enak kelihatannya terus tiga ininya gimana biar nggak kelihatan garis dalamnya klik dua kali klik dua kali guys ya terus kita ubah disini nah seperti ini hasilnya seperti ini tinggal kita akan bikin garis bantunya ya atau garis biasa warna itunya kita klik di objek yang paling disini paling atas terus kita gunakan tambahkan disini kita kasih warna yang warna merah untuk garis bantunya biasanya kan kalau ada gambar dua dimensi itu harus ada garis bantunya ya guys ya terus disininya ubah apa ibaratnya garisnya putus-putus ke lon dulu terus pilih yang bagian nomor iso nomor tiga tinggal klik terus pindahkan ke atas ya klik lagi terus disini kita ubah warna merah terus tinggal klik-klik seperti ini terus satu lagi disini oke tinggal kita bikin ukurannya ukuran kita bikin lagi ya guys ya warnanya yang warna oranye kita bikin disini kalau paling atas dulu disini kita bikin centang lagi disini kita kasih warna warnanya ada merah ya guys ya yang masih oh yang ini flornin kita klik terus disini kita kasih warna oranye untuk ukurannya oke terus tinggal kita ukur kita ubah dulu ini warna merahnya ke oren terus kita ukur mana screennya disini kita akan gunakan ibaratnya radius dulu yang bagian ini nah ini radius bukan yang buka bukan yang ini logostrain yang ini ya nah seperti ini terus apa lagi nah disini tinggal yang bagian ini dan satunya lagi seperti ini disini kan masih ada komanya ya guys ya nah cara gimana ngilangin komanya tinggal kita d enter terus ke modif disini kita klik disini kosongin kita oke nah sudah-sudah hilang ya ini kalau kalau ada tanda seru biasanya ininya lebih ya guys ya ukurannya nggak pas jadi kita bisa ubah lagi kita hapus dulu eh kita ubah lagi nggak pas titik di garis ininya nah seperti ini terus kedalamannya nah kita bikin kedalamannya 10 dan disini kita bikin juga beda ya guys ya wah aneh beda nih beda dalamannya beda sama ini garisnya beda wah aneh nah ini beda aku beda ya yang mana ini oke terus tinggal yang bagian yang atasnya kasih ukurannya terus gunakan yang radius aja ya guys ya disini ada radius gunakan radius seperti ini klik nah seperti ini terus ada diameternya diameter kita gunakan diameter di sini ada diameter nah diameter kalau ini kan dia radius juga bisa diameter bisa ya guys ya kita gunakan diameter juga nah 101 diameter tuh ada sepinya nah kita nggak kita ukur sepinya disini kita ke atas dan seperti ini dan lebarnya kan udah lebarnya udah lebarnya udah ketebalannya udah ini udah nah ketebalan bagian ininya belum nih ini kan 20 ya guys ya bisa nih titik-titik juga ini yang bagian ininya nggak masalah ini biasanya ini tanda seru itu nggak pas dari titik sini nah disini untuk tulisannya ini kan bisa dihapus juga tulisannya ini oh cina ini juga bisa dihapus kalau pengen pengen bisa rapi kalau dibikin atiket kan lama jadi yang ada aja tinggal kita edit aja terus tinggal kita akan bikin tulisannya disini tinggal ininya bisa kita copy aja atau kita ini ya copy pindahkan kesini disini kita tulis apa ya tutorial atau belajar belajar ad 3D ke 2 ke 2 2D seperti itu ya guys ya nah ini kan kecil nih gimana yang besar ininya ini kan kecil ukurannya kita besarin gunakan skala kita klik disini sesuaiin aja ya sesuaiin terus bang gimana cara masukin logonya kan ada logonya biasa kalau di perusahaan itu logo aja ya guys ya biasanya langsung di drag juga bisa ya masukin kesini coba kita akan coba disini ada gambar contohnya gak ya saya buat pasti itu ada nih nah ini kita drag kesini ini kan udah ada nih kita enter 2 kali mana nih gak muncul elor nih nah udah muncul ya guys ya nah tinggal kita kecilin aja ini ya kecilin contoh ini logo ya guys ya logo-logo perusahaan gitu terus tinggal pindahkan disini nih tinggal pindahkan rapihkan disini sesuai sesuaiin nah seperti ini nah kalau udah seperti ini kan biasanya sebelahnya nama benda apa nama perusahaannya atau nama benda kerjanya gitu ya guys ya terus kalau udah seperti ini udah selesai guys ya semoga mempahat videonya untuk tutorial atau ke 2023 untuk latihan bagian 3 dimensi menjadi 2 dimensi menggunakan menggunakan apa nih menggunakan proman itu ya place mana nih nah disini ya proman model spend semoga mempahat videonya mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys